Kematian Hassan Nasrallah bangkitkan ketakutan menghantui pasukan pertahanan Israel atau IDF seusai membunuh pemimpin Hezbollah. Pengakuan itu disampaikan militer Israel pada Sabtu 28 September. IDF mengatakan bahwa mereka akan menghadapi hari-hari yang sulit. Bahkan tentara Israel siap menghadapi skenario buruk lainnya. Meski begitu, IDF mengklaim operasi untuk menargetkan Hassan Nasrallah sangat penting. Pasalnya, kematian Nasrallah mengubah situasi dan geopolitik di Timur Tengah. Sementara IDF juga menyatakan bahwa mereka mengawasi semua front termasuk Iran, Irak, Yemen, dan Syria. Karena tak menutup kemungkinan Israel diserang berbagai front seusai kematian Nasrallah. Terima kasih telah menonton!